Kemudian di daerah lain, di Papua masih menjadi penembakan dan lain-lain pada saat p****** berlangsung. Dulu-dulu yang dibangun, infrastruktur selalu di Jawa. Kenapa sekarang di luar Jawa? Supaya ada pemerataan. Supaya ada keadilan. Bisa bang, sampai merauke. Ini bukan apa-apa, ini bukan masalah pos, bukan masalah kantornya. Tetapi ini ada martabat. Ini harga diri bangsa. Saya kari lagi bangsa kita, ini bangsa besar. Indonesia ada bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun, akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi agar teman-teman semua bisa mendapatkan cerita-cerita singkat dan cerita-cerita menarik dari Pacek Keriting di seluruh Indonesia. Oke, lanjut. Bagaimana dampak positif dan negatif menurut pandangan saya ketika pon di Papua berlangsung? Jika Anda mengikuti informasi di media sosial, Anda pasti melihat kontroversi yang terjadi. Ada yang melihat pon Papua ini dengan pikiran yang positif, ada yang melihat pon Papua dengan pikiran yang negatif. Dan yang membuat saya sedih adalah tidak semua orang Indonesia merasakan kebahagiaan hadirnya pekan olahraga nasional pon di Papua. Bahkan daerah lainnya di Indonesia iri terhadap pon yang berlangsung di tanah Papua. Anda tahu sendiri, untuk di Papua dikarenakan transportasi pesawat sangat mahal atau tidak punya transportasi seperti kereta api tidak ada. Ya mungkin kalau saya bilang kereta mungkin seperti di tanah Jawa, mungkin ada kereta. Misalnya ada pertandingan di Jakarta, dari Semarang bisa ke sana ataupun dari Jogja bisa ke sana karena bisa menggunakan transportasi kereta. Tetapi kalau di Papua, mereka yang ada di daerah-daerah pedalaman tidak bisa datang ke Jayapura ataupun ke Temika, ataupun ke Merauke, ataupun ke Sorong. Membutuhkan perjalanan menggunakan dengan pesawat atau dengan kapal laut. Itulah yang membuat sedikit susah. Mungkin bisa menggunakan kendaraan tetapi perjalanan sangat panjang. Kemudian di daerah lain, di Papua masih menjadi penembakan dan lain-lain pada saat pon berlangsung. Teman-teman lihat, jadi di sisi lain, di wilayah Papua yang lain merasakan kebahagiaan tetapi di wilayah Papua yang lain tidak merasa kebahagiaan. Jadi banyak sekali kontroversi negatif dan positif yang terjadi pada saat pon berlangsung. Dan kita lihat mereka yang ada di luar dari Papua. Ada banyak atlet yang tidak sempat hadir di pon Papua. Mungkin karena kekurangan dana ataupun tidak didukung oleh pemerintah setempat dan banyak juga atlet yang berkorban. Untuk misalnya mereka jual mobil ataupun jual sebagian tanah ataupun mereka ada yang pinjam ya. Dengan banyak resiko untuk bisa mengikuti turnamen di Papua. Banyak masyarakat Indonesia lainnya mengeluh. Kenapa pemerintah melihat Papua saja? Padahal daerah lain juga adalah daerah Indonesia yang membutuhkan pembangunan seperti yang terjadi di Papua. Dan banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat terhadap berlangsungnya pon di Papua dan lain-lain sebagainya. Jikalau Anda mengikuti media sosial, banyak sekali informasi negatif dan banyak sekali informasi yang positif tentang berlangsungnya pon di tanah Papua. Saya mengutip dari Direktur Riset Center of Freedom on Economic atau KOR Indonesia, Peter Abdullah memprediksi seperti ini. Dampak perhelatan pekan olahraga nasional atau pon yang ke-20 bagi perekonomian Papua hanya sementara. Dampak terhadap ekonomi lokal terjadi selama pergelaran pon Papua berlangsung. Pon di Papua bakal berdampak besar terhadap perekonomian walaupun hanya bersifat ad hoc atau sementara selama pon berlangsung. Akan terjadi perputaran kuat yang tinggi itu menurut Peter Abdullah. Dan kalian-banyak sudah lihat bahwa hal ini sungguh terjadi ketika pon berlangsung ya semua mendapatkan hasil. Mulai dari para wisata, dari seniman, mereka yang berada di dunia musik dan mereka yang sebagai atlet. Dan semua mereka yang pedagang-pedagang bahkan yang mempunyai wirausaha yang mungkin perotelan ataupun restoran dan lain-lain. Semua mendapatkan hasil yang berlimpah. Dan ketika pon itu sudah usai atau pada saat pon itu sudah selesai, Anda lihat ekonomi sudah berjalan normal seperti biasanya di tanah Papua. Oke kita lanjut lagi. Harapan saya adalah pemerintah Papua dapat mencontoh Palembang. Kota itu pernah menjadi lokasi penyelenggaraan pon pada tahun 2004. Setelah pun berlangsung, Palembang dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk mendorong munculnya agenda-agenda nasional bahkan internasional. Pada tahun 2018, Palembang menjadi tempat penyelenggaraan Asia Games menampingi Jakarta dengan demikian manfaat ekonominya lebih jangka panjang. Oke itu mungkin masukan ataupun hal yang sangat unik yang dimana pembangunan yang ada di Papua ini dapat mempunyai penghasilan jangka panjang. Yang dimana kita juga bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan olahraga di sana. Ataupun misalnya ada pertandingan Persipura misalnya atau di Ligi Acik, kita bisa mengundangnya untuk melaksanakan pertandingan di Jayapura ataupun di Papua di stadion yang baru. Sehingga manfaat ekonominya dapat bertumbuh dengan jangka yang panjang seperti kota Palembang. Oke teman-teman kita lihat. Dan keberadaan dari infrastruktur yang dibangun pada saat ini di Papua kondisinya dapat terus prima. Sehingga mampu dipergunakan oleh bibit-bibit muda atlet dari berbagai cabur di tanah Papua. So ini sangat luar biasa kiranya tempat-tempat olahraga di Papua dapat dikembangkan dan kemudian talenta-talenta muda di Papua dapat terus menjadi motivasi dengan hadirnya pon ini ya. Untuk kedepannya atlet-atlet dapat mengembangkan talenta-talenta di Papua maupun di luar dari Papua. Karena kita sudah mempunyai tempat yang lumayan cukup atau mampu untuk melaksanakan pertandingan-pertandingan olahraga. Kemudian teman-teman dan jika teman-teman melihat lagi apa tujuan dari infrastruktur yang dibangun di Papua. Ataupun stadion yang begitu megah yang sudah dibangun di tanah Papua. Kita lihat pembinaan atlet Papua akan semakin baik di masa mendatang. Dikarenakan karena infrastruktur olahraga sudah ada di Papua. Ini sangat bagus sekali karena generasi muda ataupun generasi yang akan berjalan terus mereka akan menghasilkan kemampuan mereka. Dan pon ini akan menjadi motivasi yang besar dalam impian mereka ataupun dalam kita-kita mereka ataupun dalam diri mereka. Karena apa? Papua juga bisa menghadirkan banyak atlet di Indonesia. Dan kalau teman-teman melihat lagi secara bijak apa manfaat atau tujuan sebenarnya atau dampak jangka panjangnya akan terjadi melalui infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Ataupun hasil dari pon tersebut. Kita lihat pembinaan atlet Papua akan semakin baik di masa mendatang. Dikarenakan infrastruktur olahraga sudah ada di Papua. Saya kutip dari pengalaman negara maju lainnya terkait dengan pentingnya pembangunan infrastruktur olahraga oleh pemerintahnya masing-masing. Karena hal ini memang mendorong perkembangan prestasi atlet yang dimiliki oleh suatu wilayah. Sehingga kemampuan yang dimiliki oleh atlet dapat berkembang secara signifikan. Melalui latihan yang digelar secara rutin pada fasilitas-fasilitas olahraga yang dibangun oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Itu di negara-negara maju. Jadi pentingnya pembangunan infrastruktur olahraga bagi daerahnya masing-masing. Kita lihat lagi dari negara Spanyol ataupun negara Barcelona kita lihat. Setelah habis gelaran Olimpiadi banyak atlet yang terlahir dari daerah tersebut. Dan ini sangat luar biasa. Karena apa? Mereka didukung dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa yang dibangun oleh pemerintahnya masing-masing. Jadi begitu pentingnya keberadaan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Dan kita lihat sejauh mana pemerintah kita mampu menciptakan event yang berkelanjutan untuk memanfaatkan semua infrastruktur yang sudah dimiliki oleh Papua di saat ini. So ini akan menjadi hal yang luar biasa di kemudian hari. Dan kita lihat selanjutnya bahwa yang saya membaca sedikit di info publik. Pemerintah juga telah memasukkan Papua sebagai salah satu provinsi potensial yang mampu mencetak atlet-atlet unggul. Dari berbagai cabur di masa mendatang. Hal tersebut tertuang dalam aturan yang baru disahkan Presiden Joko Widodo. Yakni peraturan Presiden atau Perpres. Tentang desain olahraga nasional dalam beberapa waktu yang lalu. Dari aturan ini secara gamblang menyebutkan bahwa Papua masuk dalam sembilan wilayah yang akan dijadikan sebagai sentra pencetak atlet yang berkualitas dari berbagai cabur dalam tingkatan nasional. Keren! Jadi aturan ini sudah sangat-sangat luar biasa di mana teman-teman dapat mengembangkan semua kemampuan Anda. Mungkin dari musisi, dari seniman, dari berbagai aspek Anda terus kembangkan itu agar Anda akan menjadi orang yang sangat luar biasa di kemudian hari nanti. Oke kita lihat selanjutnya. Apa manfaat dari tujuan pohon ini sebenarnya menurut pandangan saya? Kita lihat, ini menurut pandangan saya ya. Pohon ini kita lihat dampak terbesar pohon Papua yang pertama adalah ajang pohon Papua sebagai persiapan untuk menuju multi agenda dengan skala yang lebih tinggi atau tingkat internasional sehingga bisa mengikuti silkus Olimpiade. Dan juga dengan adanya pohon Papua, para atlet nasional khususnya di Papua bisa melakukan persiapan secara berjenjang untuk menuju ajang yang tertinggi, salah satunya adalah Olimpiade. Itulah tujuan ataupun dampak terbesar menurut pandangan saya yang akan terjadi ke depan, itulah manfaat dari pohon tersebut. Jadi para atlet kita bisa melakukan persiapan-persiapan yang sangat luar biasa karena adanya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Dan yang kedua, dampak yang kedua menurut pandangan saya adalah pohon Papua membawa semangat baru bukan saja di bidang olahraga tetapi terjadi bertumbuhnya multi talenta baru seperti seniman, olahraga, musisi, komedi, dan lain-lain. Mereka akan mengeluarkan segala bakat mereka. Kita lihat, dengan adanya pohon ini banyak talenta baru sudah berkembang, banyak talenta baru kita mulai mengenal mereka, banyak arti-arti baru mulai berkembang karena adanya pohon. Jadi ada semangat baru dalam diri mereka masing-masing. Oke teman-teman, itulah bergunanya pohon di Papua. Sahabatku, dimanapun Anda berada, kesimpulan dari cerita singkat ini yang saya garis bawahi adalah, jikalau Anda punya bakat atau talenta, jangan menunggu bantuan dari pemerintah untuk membesarkan talenta Anda, tetapi bakat atau talenta dapat ditunjukkan dalam berbagai cara, yaitu bisa melalui menulis, kemampuan musik, komedi, kesenian, maupun olahraga. Kembangkanlah itu dari keterbatasan Anda saat ini. Kemauan akan mengalahkan kemalasan. Bagaimana komentar Anda? Silahkan masukkan di dalam kolom komentar. Dan saya Pacek Ritim, God bless you. Bye-bye.